Kerajaan Gel-Gel adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Bali. Wilayah kekuasaannya mencakup seluruh pulau Bali, pulau Lombok, dan pulau Sumbawa. Karena berada di bawah kekuasaan Majapahit, Gel-Gel menerapkan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kerajaan Majapahit. Demikian diuraikan pada laman Wikipedia mengenai sebuah kerajaan di Bali yang memiliki wilayah relatif cukup luas dan mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong, seorang raja yang terkenal dengan kesaktiannya. Keberhasilan ekspedisi Majapahit ke Bali pada tahun 1343 menempatkan Arya Kutawaringin sebagai penguasa di wilayah Gel-Gel. Kerajaan Gel-Gel berdiri setelah putra Arya Kutawaringin Kiayi Kelapu Diana alias Igusti Kubontubu menjemput adik dalam agresam perangan Idewo Ketut Ngelesir di Panda untuk dijadikan raja. Kiayi Kelapu Diana mempersembahkan purinya sendiri yang terletak di Gel-Gel kepada Idewo Ketut Ngelesir yang kemudian naik tahta sebagai raja Gel-Gel pertama pada tahun 1383 dengan gelar Idedalem Semara Kepakisan. Puri yang dijadikan pusat kerajaan Gel-Gel itu dikenal dengan sebutan Swece Lengar Sepura. Wilayah awal kerajaan Gel-Gel meliputi seluruh pulau Bali. Wilayah ini diperoleh dari penaklukan kerajaan Majapahit pada tahun 1343 atas kerajaan Bali yang diperintah oleh Sri Astasura Rarnabumi Banten yang berkedudukan di Bedulu. Ketika Hayamuruk memerintah di Majapahit, ia mewajibkan kerajaan bawahannya termasuk Gel-Gel untuk menerapkan sistem pemerintahan yang sama dengan Majapahit yakni mengikuti ajaran agama Hindu. Dengan sistem ini, raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam kerajaan. Di dalam pemerintahan ada Dewan Penasehat yang disebut Rakyat Mahamantri dengan tugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Dewan ini terdiri dari Rakyat Mahamantri Ihino, Rakyat Mahamantri Ihalu, dan Rakyat Mahamantri Ihsirikan. Jabatan-jabatan ini biasanya diisi oleh kerabat kerajaan seperti Putra Mahkota dan saudara-saudaranya yang kelak berhak menggantikan raja bila raja sudah wafat. Tugas-tugas dari Dewan Penasehat kemudian dilaksanakan oleh Dewan Pelaksana yang disebut Mantri Ipakiran Kiran yang anggotanya terdiri dari Rakyat Mahapati, Rakyat Demung, Rakyat Dumenggung, Rakyat Rangga, dan Rakyat Kanuruhan. Pada masa kerajaan Gel-Gel terjadi stratifikasi sosial atau pengelompokan masyarakat secara vertikal. Masyarakatnya dibedakan menjadi Bali Hindu dan Bali Aga. Bali Hindu adalah masyarakat Bali yang merupakan keturunan rakyat dari kerajaan Majapahit, sedangkan Bali Aga adalah masyarakat pribumi. Sistem kasta yang dikenal sebagai wangsa hanya diberlakukan terhadap masyarakat Bali Hindu, sedangkan masyarakat Bali Aga dianggap sebagai orang biasa yang tidak memiliki hak untuk membentuk wangsa. Setelah wilayah kekuasaannya meluas sampai ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kerajaan Gel-Gel mulai terlibat hubungan politik dengan masyarakat dari suku Bugis, suku Makassar, dan suku Sasab. Sejarah Gel-Gel dijelaskan secara rinci dalam kronik tradisional yaitu Babad, khususnya dari abad ke-18 Masehi berjudul Babad Dalem. Menurut teks ini, Adipati atau Raja Bawahan Majapahit yang ditempatkan di Bali adalah Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan. Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan memiliki tiga orang putra. Dalam agres samprangan, si sulung yang kemudian menggantikan kedudukannya di keraton samprangan ternyata menjadi penguasa yang tidak kompeten. Itulah sebabnya mengapa kemudian Idewo Ketut Ngelesir, adik bungsunya, dijemput oleh Kiai Klapudiana dan dinobatkan sebagai raja, mengganti yang berkedudukan di Gel-Gel sementara kekuasaan dalam agres samprangan memudar. Ketika berkunjung ke Majapahit, Idewo Ketut Ngelesir alias Dalem Semar Kepakisan menerima pusaka sakti dari Raja Hayamburu. Gel-Gel adalah kerajaan yang kuat di Bali pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Dalem Watu Renggong yang merupakan putra Dalem Semar Kepakisan. Pada masa pemerintahannya, di istananya ia menerima seorang Brahmana yang melarikan diri dari kondisi kacau di Majapahit. Brahmana yang dikenal bijak itu bernama Dangyang Nerarta. Hubungan Dalem Watu Renggong dengan Dangyang Nerarta yang terlibat dalam kegiatan sasra yang luas terjalin dengan baik. Dalem Watu Renggong tercatat sebagai raja yang berhasil mengantarkan kerajaan Gel-Gel ke puncak kejayaannya dengan wilayah kekuasaan yang meluas hingga Puluh Lombok dan Puluh Sumbawa. Namun setelah kematiannya Gel-Gel yang kemudian diperintah oleh dalam bekung putranya mengalami masalah yang ditandai oleh pemberontakan internal yang dilakukan bangsawan istana yakni Kiai Batanjeruk pada tahun 1556. Dalam segening, sodara laki-lakinya yang kemudian menjadi penerusnya termasuk raja yang sukses dengan masa pemberintahan yang relatif lama dan bebas dari masalah internal. Ia yang wafat pada tahun 1623 lalu digantikan oleh putranya yang bernama Dalem Dimade. Pada masa tuanya, Dalem Dimade kehilangan kekuasaan dari Igusti Agung Maruti, parti agungnya yang melakukan pemberontakan. Dengan berkuasanya Igusti Agung Maruti di Gel-Gel sejak tahun 1651, dinasti kepakisan kehilangan tahta atas Gel-Gel. Igusti Agung Maruti yang berkuasa di Gel-Gel hingga tahun 1686 telah menyebabkan terjadinya perubahan besar. Selain terjadinya perpindahan para anglurah dan para pengiringnya, terjadi pula perubahan tata ruang kerajaan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke tempat kediaman Igusti Agung Maruti yaitu Jerukarang Kepatihan yang lokasinya di sebelah utara Pasal Gel-Gel sekarang. Sedangkan keraton Swecapura dihancurkan dan diratakan dengan tanah dijadikan daerah pemukiman penduduk. Pemukiman-pemukiman itu dihuni oleh rakyat yang telah kehilangan kebangsaannya dan mau tunduk kepada Igusti Agung Maruti. Adapun para pejabat kerajaan bersama pengikutnya yang pergi ke masing-masing daerah kekuasaannya, mendirikan pemerintahan sendiri-sendiri yang tidak tunduk kepada Gel-Gel yang diperintah oleh Igusti Agung Maruti. Sejak saat itulah terbentuk kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri di Bali. Demikian mengenai kronik berdiri dan runtuhnya kerajaan Gel-Gel di Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton!